memanjatkan puji, syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan Zumi dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian, salawat berita salam, setendahnya kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau lah suri tauladan kita hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya, atas nama moderator, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh peserta pada hadirin Zoom pada hari ini. Pada siang hari ini, saya akan membacakan keseluruhan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya, sambutan. Yang keempat, penyampaian narasumber oleh tim trainer Jakarta Smart City. Kemudian, dilanjutkan tanya-jawab dan berakhir dengan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membacakan basmala. Baik, selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. peserta mohon untuk duduk tegap. selamat menikmati. Selepas menikmati. Terima kasih. 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 Bapak-Ibu untuk mengisi sarpras mengenai pencegahan COVID-19. Kemudian lagi, mohon bantuan Bapak-Ibu untuk memastikan sekolah mengupdate data sarpras ke sistem Dapodik. Batas waktunya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk penginputan sistem Dapodik ini batas waktunya hari Senin, tanggal 23 November 2020, biasanya pukul 23 lebih 59 menit. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, peserta sosialisasi, supaya hari ini sosialisasi berjalan dengan baik dan benar dan lancar, mohon Bapak-Ibu semuanya menggunakan laptop atau PC. Saya rasa dari saya cukup sekian, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kalau misalnya ada yang kurang pas gitu ya, ada yang kurang pas, atau tentang validasi nomor hidup tadi, nomor hidup pendudukan, dan support datar naksi, silakan Bapak-Ibu nanti bisa datang ke kantor satlak untuk bertanya di kantor satuan pelaksanaan pendidikan. Saya rasa demikian Bapak-Bapak semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya oleh Bapak Kasatlak, Pulau Gadung, Bapak Sutrisno, bahwasannya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, Kepala Sekolah untuk mengimput data DAPODIK Sarpas paling lambat yaitu hari Senin tanggal 23 November, sekitar jam 23.59 atau jam 12. Selanjutnya penyampaian dari narak sumber oleh Bapak Bayu, selaku trainer Jakarta Smart City, Kecamatan Pulau Gadung, kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kasatlak atas pembukaannya, dan kepada Bapak Ibu, selaku host, beserta seluruh jajarannya, atas pemberian waktunya, juga kepada seluruh perwakilan sekolah yang telah hadir pada sosialisasi suaranya ini. Jadi, saya izin saya untuk share screen paparannya. Kalau misalnya kosong, tidak boleh kosong, saya izin saya untuk menjelaskan kembali kolaborasi sosial berkala besar untuk KSBB Gawai di bidang pendidikan. Latar belakang dari program ini adalah melihat bagaimana saat ini situasi proses pelajar mengajar sangat terganggu dengan adanya pembatasan-pembatasan sosial. Maka dari itu, Pemprov menyediakan platform atau wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan sosial yang bersangkutan dengan bantuan berupa pemberian donatur Gawai atau gadget di bahasa sebelumnya, itu melalui apa yang disebut sebagai KSBB ini. PSBB Gawai ini dilandasi oleh Instruksi Persekda nomor 82 tahun 2020, di mana setelah melibatkan dinas pendidikan, Sudin, Paseltak, serta Kepala Sekolah. Baik Pak Bayu, mohon maaf, suaranya ada dua. Apakah di kanan-kiri? Ya Pak, saat ini juga ada Opa Narsum lain yang menjelaskan untuk wilayah itu. Mohon maaf apabila ada intervensi. Baik, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya, alur KSBB Gawai ini dibuat, dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak. Dan dari sini alur pertama adalah posisi PIC atau Kepala Sekolah dan donatur yang disebut sebagai kolaborator. Kolaborator atau agregator. Di sini nanti tergantung dengan prosesnya. Dari tahap pertama di sini, bisa kolaborator membuka website koronar.go.id untuk memberikan sumbangannya. Tapi pada posisi yang sama di tahapan ini, apabila ada pihak sekolah yang bertindak sebagai prospektor atau pencari kolaborator, di sini dia bisa mengarahkan kolaboratornya untuk melakukan penyumbangan melalui website koronar.go.id. Kemudian, tahap selanjutnya ialah kolaborator mengisi form komitmen. Di mana ini adalah tahapan pertama yang perlu dilakukan dan diisi oleh kolaborator untuk memastikan bahwa sumbangan dia itu sudah dibuat komitmennya sebelum dibuat ke tahap selanjutnya. Di mana tahap selanjutnya itu disebut sebagai tahap realisasi. Di mana tahap realisasi ini adalah tahap kolaborator mengirimkan bantuannya. Dari terasannya realisasi ini, nanti di sini pihak pihak PIC sekolah akan menerima detail kontak dari kolaborator itu. Dari sini kolaborator dan validator atau operator sekolah bisa kontak-kontakan untuk memastikan barang sumbangan itu nanti akan dikirim ke sekolahnya. Setelah dipastikan barang itu diterima atau sedang dalam perjalanan, maka kolaborator akan melanjutkan tahap selanjutnya yaitu membuat form realisasi dan BAST atau berita acara serah terima. Dari situ, setelah barang diterima, validator atau pihak sekolah akan memastikan dulu jenis bantuan yang dimasukkan itu sesuai dengan apa yang sudah disifon komitmennya atau tidak. Di sini terbercabang. Apabila barang yang disumbangkan itu sudah benar dengan detail komitmennya, maka validator harus memasukkan input bahwa laporan itu sudah selesai dengan status finish. Namun, apabila terjadi kendala terhadap barang donatur atau barang sumbangan yang dikirim ke sekolah tersebut, maka validator harus melakukan validasi laporan tidak sesuai. Dari sini nanti validator harus mengkontak kembali kolaboratoran untuk melakukan koreksi. bentuk bantuan yang dikirim oleh kolaborator itu berupa gawai atau gadget yang jenisnya itu bisa divarisakan menjadi komputer PC bekas atau baru, laptop baru atau bekas, gadget tablet bekas atau baru, dan ponsel atau handphone bekas atau baru. Dari sini kolaborator harus menyesuaikan dengan kriteria-kriteria yang harus memenuhi standar spesifikasi gawai yang harus diberikan, yang akan diberikan kepada sekolah tersebut. Di mana di sini ada rinciannya, seperti contoh untuk handphone harus misalnya ada Android versi sekian, layar sekian atau RAM sekian dengan kamera. Ini sebenarnya referensi ini ditujukan agar gawai yang diberikan itu bisa digunakan untuk proses pembelajaran daring. Nah, untuk detail kolaborator itu sebenarnya kolaborator atau dorator itu siap saja yang bisa menyumbang melalui KSBB gawai ini. Di situ secara umum terbagi menjadi tiga jenis kolaborator. Pertama yaitu kolaborator perorangan atau warga secara umum. Di sini ada juga kolaborator yang bekerjasama berafiliasi dengan korporasi perusahaan seperti contoh dari perusahaan perusahaan digital perusahaan atau BUMD dan sebagainya. Tapi yang menjadi fokus utama sebenarnya pada kolaborator ini yang nantinya sekolah harus bisa menjalankan tugasnya sebagai prospektor yaitu pendekatan donatur dari segmentasi alumni. Alumni dimana alumni-alumni lulusan sekolah dari sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Dari sinilah posisi nomor kosong ini sekolah bertindak sebagai prospektor mencari kolaborator. Ini adalah kolaborator yang berasal dari alumni sekolahnya. Kolaborator ini nanti kemudian penyalurannya bisa langsung dari masing-masing kolaboratornya atau bisa menggunakan penyalur yang disebut sebagai agregator. Kami dari DKI di sini sudah bekerjasama dengan empat agregator yang sebelumnya juga sudah berafiliasi dalam penyaluran pada program-program KSBB sebelumnya seperti KSBB Pangan dan lain-lain. Seperti contohnya dari Basnas, Aksi Cepat Tanggap, Rumah Zakat, dan Human Initiative. Tapi nanti di sini apabila kolaborator tidak ingin menggunakan agregator yang sudah berafiliasi ini, kolaborator nanti bisa memilih secara manual penyalurannya siapa. Di sini sebelumnya akan saya jelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kolaborator. Di sini pihak sekolah itu belum terlibat sama sekali. Jadi di sini input semua itu harus dilakukan oleh penyalur. Entah itu penyalur itu menggunakan agregator atau penyalur itu langsung menjadi kolaborator sendiri. Tahap pertama adalah pengisian form commitment. Form commitment ini pada tahap alur ini dilakukan pada nomor 2 dimana kalau sudah selesai akan ada status submit. status submit itu yang akan muncul yang akan muncul di dalam dashboard validator sekolah. Kemudian setelah form commitment sudah selesai dan bantuan terkirim baru adalah agresian realisasi bantuan. Dari sini realisasi bantuan itu apabila paket sudah terkirim nanti akan ada pelakuan pengisian berita acara yang sudah terima yang ditandatangani oleh pihak penyalur dan pihak penerima. Ini demi mempersingkat waktu saya akan menjelaskan secara singkat di masing-masing paparan PPT ini tapi nanti per tahapnya ini akan saya jelaskan menggunakan simulasi. Jadi pertama kolaborator itu akan membuka website resmi corona.jakarta.co.id kemudian memilih KSBB pendidikan lalu dari KSBB pendidikan itu pilih bantuan lokasi setelah memencet tombol kuning tersebut nanti kolaborator akan diarahkan pada informasi KSBB dari sini juga nanti kolaborator akan harus memilih dulu dari keempat jenis KSBB yang disediakan DKI memilih KSBB pendidikan setelah KSBB pendidikan dipencet maka akan dimunculkan peta Google Map yang menyertakan pemetaan sekolah berdasarkan tingkatan-tingkatannya di masing-masing wilayah karena disini tampilannya banyak nanti kolaborator bisa menggunakan filter warna biru yang sebelah kiri untuk mengerucut lokasi sekolah yang ingin kolaborator itu akan dibantu dari situ nanti setelah dipilih salah satu sekolahnya kayak disini contoh SD Negeri Kedoya maka nanti kolaborator akan diarah pada form komitmen pertama yang harus dilakukan kolaborator adalah memilih info referensi info referensi ini adalah sebenarnya kolaborator itu mengetahui KSBB gawai itu dari mana nanti ada pilihan media sosial ada pilihan dari orang dekat dari instansi dan lain-lain kemudian di bawahnya nanti akan ada pengisian paket bantuan paket bantuan ini diisi menyesuaikan dengan jenis gawai yang ingin kolaborator itu serahkan nanti jadi apabila misalnya kolaborator itu ingin memberikan HP baru dengan jumlah 2 unit maka dia masukkan angka 2 dan lain-lain tapi kalau misalnya tidak ada yang lain tidak ada gawai lain yang diingin sumbangkan wajib mengisi form itu dengan angka 0 lalu di bawahnya ada form total bantuan total bantuan ini bukan kita menyumbang donasi uang namun total bantuan yang diberikan adalah referensi yang memperkirakan nilai dari unit yang akan diberikan itu nah apabila Bapak dan Ibu kurang paham dengan kira-kira berapa ya referensi harga yang total bantuan yang ingin disampaikan maka bisa mereferensi pada paket gawai pendidik itu di tulisan paling bawah ini ada ada rincian harga setara yang menjadi referensi untuk jenis variasi gawainya yang bisa dijadikan patokan dasar seperti misalnya untuk komputer baru atau bekas rata-rata referensi harga baru itu sekitar 4.200.000 jadi nanti setelah akan dimasukkan kepada paket bantuan kolaborator bisa menggunakannya sebagai referensi selanjutnya di bawahnya nanti kolaborator akan mengisi tanggal pelaksanaan dan selesai pelaksanaan yang dimaksud dari memulai pelaksanaan dan selesai pelaksanaan ini adalah rentang waktu kapan donator tersebut akan mengirimkan paket bantuannya di bawahnya ialah pengisian detail informasi kolaborator kolaborator diwajibkan mengisi nama lengkap instansinya email nomor telepon lalu di bawahnya ada penyalur dana penyalur dana ini adalah kolom agregator apabila kolaborator ingin mengirimkan bantuan dengan sendiri maka cukup mencentang sama dengan kolaborator namun apabila kolaborator ingin menggunakan agregator untuk menyalurkan bantuan maka centangan ini dihapus lalu mengisi detail penyalur dan PIC itu siapa saja berserta email dan nomor teleponnya di bawahnya setelah kelengkapan data kolaborator dan penyalur sudah selesai kolaborator diwajibkan mendownload format dokumen komitmen yang harus diisi dari tangan kemudian diunggah atau di upload kembali pada form diatasnya bentuknya itu seperti berikut form ini harus diisi oleh kolaborator yang bisa diisi manual diparah dan menyusahkan tanggalnya kemudian bisa dipindai kembali atau di scan baru dapat di upload atau diunggah pada form ini setelah kelengkapan unggah dokumen komitmen itu sudah selesai maka pastikan untuk memencet I'm not robot itu baru mengirim form komitmen di sini tahap pertama dari nomor 2 ini sudah selesai lalu selanjutnya ialah tahap realisasi atau distribusi bantuan saya mohon noaf sebelum saya memasuki tahap realisasi bantuan ada baiknya saya akan menjelaskan melalui simulasi langsung bagaimana pengisian form komitmen komitmen ini dari kolaborator jadi setelah bapak dan ibu kolaborator nanti membuka beranda corona.jakarta.go.id ini adalah tampilan awal dari website corona.jakarta.go.id kolaborator kemudian memilih bantuan sosial di pilihan paling atas kolaborasi mohon maaf pilih kolaborasi lalu pilih KSBB pendidikan maaf Pak Bayu belum muncul untuk share screen oh siap oh siap sudah muncul pak sudah terima kasih Bapak yuk saya ulang dari pertama jadi pertama kolaborator harus membuka website corona.jakarta.go.id kemudian pilih menu kolaborasi di atas ini yang di samping lambang DKI kolaborasi itu siapa lalu pilih KSBB pendidikan tampilan berikutnya adalah tampilan sebagai berikut disini nanti kolaborator bisa membaca detail-detail apakah itu KSBB gawai ada deskripsinya menjelaskan ada disitu juga estimasi paket yang layak diberikan seperti tadi yang sudah saya sampaikan jenis agregator resmi yang bekerjasama dengan DKI yang nanti bisa jadi referensi untuk pengisian di forum komitmen apabila menggunakan agregator lalu disini adalah dimana kolaborator itu memilih pilih lokasi bantuan untuk melanjutkannya maka kolaborator harus memklik bar kuning ini untuk melanjutkan pada kolaborasi bantuan setelah memberi bantuan maka kolaborator akan diarahkan pada halaman platform KSBB disini sebenarnya adalah platform yang memunculkan seluruh program KSBB yang dijalankan oleh DKI disini ada pangan dan penataan pemukiman tapi untuk KSBB gawai pilih KSBB pendidikan setelah ditunggu sebentar nanti di tengah ini akan muncul pemetaan di sebelah kanan ini adalah detail detail sekolah yang ditampilkan sebagai contoh saja misalnya apabila kolaborator itu menyumbang di Kecamatan Pulugadung pilih 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 wilayahnya pilih kota kemudian disini ada ada drop down untuk memilih ke Kecamatan masukkan Pulugadung setelah ditunggu sebentar nanti filternya akan memperucutkan wilayah sekolah yang hanya ditampilkan pada Kecamatan Pulugadung disini ditampilkan beberapa warna-warna Bapak Ibu disini warna itu menjelaskan tingkat tingkat sekolah di wilayah di wilayah masing-masing seperti misalnya untuk warna merah ini menunjukkan sekolah SD biru ini SMP warna ungu ini SMA warna hijau ini SMK PKBM warna oren dan SLB warna kuning muda disini kolaborator bisa mencari daftar itu pada list yang di sebelah kanan di bawah total sekolah yang diperlihatkan di Kecamatan atau dapat mengklik langsung link warna yang ditampilkan di peta misalnya saya disini ingin memilih SD berikut SDN Robong 01 setelah diklik kolaborator akan akan diberikan detail tentang info sekolah tersebut dari nama sekolah lokasi wilayah jumlah guru dan siswa dan jumlah kebutuhan gawah yang dibutuhkan guru dan siswa ini adalah kedua dua baris ini yang adalah yang menjadi fokus perhatian kolaborator yang ingin mengirimkan bantuannya jadi apabila sudah diputuskan bahwa kolaborator itu ingin menyumbang ke SDN Rauman 01 kolaborator tinggal mencet beri bantuan setelah mencet beri bantuan nanti akan diarahkan kepada form komitmen form komitmen ini pada lokasi bantuan ini sudah auto fill sudah diisi otomatis melalui sistem jadi kolaborator disini tinggal memilih info referensi kolaborator ini info referensi ini diisi berasakan dari mana informasi KSBB Gawai itu didapatkan apabila kolaborator itu tahu KSBB Gawai dari media sosial maka pilih medsos apabila dari internal bisa apabila dari dinis bisa memilih kominvotik atau bisa dari larian sesuai disini saya ambil contoh mensimulasikan bahwa kolaborator mengetahui program KSBB Gawai dari medsos jadi pilihlah medsos dalam paket bantuan ini kolaborator kemudian mengisi jumlah berapa jumlah gawai yang ingin disalurkan dan perlu diperhatikan bahwa disini terdapat dua jenis gawai pertama gawai untuk peserta didik dan gawai untuk tenaga pendidik disini dibedakan menyesuaikan dengan jenis jenis gawai yang menyesuaikan spesifikasi untuk masing-masing gawai yang diberikan apabila kolaborator memberikan HP baru kepada guru maka tinggal masukkan saja jumlahnya sebut saja misalnya memberikan 5 HP baru kemudian mohon maaf 5 HP baru kepada murid lalu memberikan satu laptop baru kepada tenaga pendidik pastikan apabila memang hanya ingin memberikan gawai ini saja pastikan yang formal itu diisi dengan angka 0 jadi masukkan angka 0 lalu masukkan estimasi bantuannya estimasi bantuan tadi bisa menyesuaikan dengan estimasi referensi harga yang ditampilkan pada halaman awal website kolaborasi jadi kita asumsikan saja disini apabila ada 5 HP baru dan laptop baru asumsikan saja disini totalnya sekitar kita sebut saja 18 juta lanjutkan jadwal pelaksanaan pengiriman lengkapan pilih pilih estimasi tanggal pertama dan tanggal terakhir perkiraan perkiraan dari kapan dikirim itu lalu masukkan informasi kolaborator sebagai contoh lalu apabila kolaborator disini ingin mengirimkan sendiri maka hanya tinggal mencentang sama dengan kolaborator nanti apabila centangan itu diklik nanti pengisiannya akan otomatis diisi secara langsung oleh sistem dokumen pendukung ini adalah dokumen yang diugah dari form komitmen yang tadi setelah dibuat apabila sudah dibuat nanti akan pilih dipilih form dokumen 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 komitmen ini sudah saya buatkan nanti akan dimaksikan sini kemudian sebelum pencet kirim pastikan dicentang sistem keamanan I'm not a robot ini lalu kolaborator tinggal mencet kirim setelah dikirim nanti kolaborator akan mendapatkan menemukan notifikasi baru bahwa penyalurannya itu sudah form komitmen sudah dibuatkan tampilannya seperti ini terima kasih atas niat baik kamu untuk berkolaborasi nanti akan dimunculkan ID kolaborasi ID kolaborasi dan link untuk mengunduh BAST atau berita acara secara terima berita acara secara terima itu bentuknya sebagai berikut jadi diisi sesuai dengan tanggal pertama kali dibuat komitmen itu diisi pengirimnya lalu nama pengirimnya nama kolaborator kemudian dari pihak penerima mengisi PIC sekolahnya posisinya di sekolah alamat sekolah nama PICnya detail gawa yang dikirimkan kemudian diparaf oleh kedua pihak disini bisa diserahkan secara langsung atau bisa diserahkan melalui pemindaian setelah ID ini sudah diterima maka kolaborator nanti setelah di haruskan untuk mengirim barangnya dulu setelah barangnya itu sudah dipastikan terkirim atau sedang dalam perjalanan maka kolaborator memasukkan ID tersebut tab ID ini pada halaman ada halaman halaman KSBB pendidikan di awal yang paling atas di di cek ada tapi kita tidak nanti dulu mudah absen kita tidak bisa melihat ibu jadi jangan untuk absen jadi jadi nanti pada halaman kolaborasi pendidikan ini nanti ID itu akan dimasukkan pada pilihan paling atas pilih kembali KSBB pendidikan masukkan ID tersebut pada pada firm masukkan ID kolaborasi dari disinilah laporan penyawaran donasi itu nanti akan diproses tapi mohon dipastikan bahwa barang yang akan diberikan itu sudah dikirimkan dan pihak sekolahnya sudah dikontak bahwa akan ada pengiriman barang bantuan kepada sekolah tersebut sebelum saya melanjutkan proses pembuatan firm selanjutnya yang dinamakan sebagai firm realisasi disini pihak sekolah sebagai admin harus melakukan pengecekan dulu terhadap barang bantuan yang akan datang validator atau pihak sekolah nanti akan diberikan email dan password dari 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 pendidikan masing-masing yang bisa yang bisa digunakan untuk melakukan validasi dan monitor jenis-jenis sumbangan yang masuk untuk sekolahnya tampilan dashboard itu sebagai berikut disini dimunculkan ada beberapa list disini sebagai contoh saja ada beberapa list sumbangan sudah masuk kepada sekolah tersebut seperti misalnya ada sumbangan dari Bayu untuk SDN Rambang 01 apabila apabila kolaborator sudah membuat form commitment maka pada sistem pertama kali akan muncul status submit satu submit ini adalah menunggu proses selanjutnya dari 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 kolaborator bisa bisa dilihat disini menggunakan menggunakan editnya tombol action nanti operator sekolah bisa melihat detail sumbangannya akan dikirimkan sebagai berikut dari sini nanti pastikan pihak sekolah sudah menerima detailnya dan ID-nya dari sini nanti pihak sekolah atau validator akan menerima detail nomor telepon dan email yang bisa nanti digunakan untuk mengkontak penyalurnya atau penyumbangnya setelah dipastikan sudah terhubung penyalur atau kolaborator sudah terhubung dan dipastikan barang akan akan dikirim atau sedang dalam perjalanan maka validator kemudian menggambarkan agar kolaborator itu melanjutkan pengisian firm selanjutnya firm selanjutnya adalah yang tadi yang tadi memasukkan ID yang diberikan kolaborator setelah membuat firm commitment memasukkan ID ini kemudian pilih cari kemudian akan dimunculkan rincian yang telah dibuat menggunakan form commitment ini yang disebut sebagai form realisasi detailnya itu akan dijelaskan kembali disini tapi di bawahnya nanti akan dilakukan pengisian kembali detail-detail yang diisi persis seperti pada pembuatan form commitment kolaborator tinggal menggunakan referensi ini untuk memasukkan kembali seperti misalnya disini memasukkan kembali HP yang akan yang akan dikirimkan lalu 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 memasukkan disesuaikan dengan yang muncul pada detail form commitment ini pastikan untuk yang tidak disertakan diberikan angka 0 masukkan nominal tadi kurang lebih lalu masukkan lagi tanggalnya pastikan ini persis dengan apa yang dimasukkan pada form commitment kemudian memasukkan unggah bukti pelaksanaan bukti pelaksanaan ini bisa bentuknya seperti foto barang sudah diterima atau bisa bentuk scan bukti pengiriman atau jenis-jenis gawai yang akan dikirim yang penting ini adalah bukti bahwa kolaborator itu sudah menyiapkan dengan bukti bahwa barang itu sudah dikirim dokumen BAST yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak kemudian diunggah atau di upload pada tampilan berikut nanti akan dimilih BAST yang sudah dimasukkan apabila sudah dimasukkan apabila sudah sudah dimasukkan BAST yang sudah ditandatangan dan di sini sudah dimasukkan maka dilanjutkan pada pemilihan logo instansi logo instansi ini sebenarnya apabila kolaborator itu tidak berasal dari korporasi atau dari perusahaan maka bisa memilih bisa memilih salah satu bisa memilih salah satu yang ada di tampilan ini atau bisa menggunakan tampilan yang bisa diunggah fotonya ini fotonya bisa apa saja yang penting ini bisa dijadikan bukti nanti bahwa kolaborator itu sudah mengirim setelah semua form ini sudah diisi kembali dan lampiran-lampiran sudah dilengkapi kolaborator kemudian mengklik submit setelah disubmit maka akan ada akan ada update pada dashboard admin admin yang dimiliki oleh validator status untuk kolaborator membuat form realisasi statusnya adalah warna kuning disini disebutnya sebagai report dari sinilah tugas validator atau tugas PIC sekolah itu melakukan validasinya dipastikan bahwa untuk sebelum memproses ini pastikan bahwa barang itu sudah diberikan detailnya atau sudah diterima oleh sekolah setelah semua detail dan barang fisik itu sudah diterima maka PIC bisa melanjutkan proses validasinya disini akan dijelaskan kembali seperti mirip seperti kolaborator yang masih status report detail-detail barang gawai yang akan dikirim kolaborator memastikan isi paketnya itu jumlahnya sesuai atau tidak dan sudah dipastikan semua gawainya yang dikirim itu sudah sisulkan dengan list yang diberikan oleh kolaborator maka validator itu kemudian melakukan pengecekan kembali nomor jumlah-jumlah unit yang terisi secara otomatis pada form ini jadi apabila misalnya validator itu menemukan ketidakcocokan jumlah pada barang sumbangan yang dikirim seperti misalnya barang yang dikirim itu sebenarnya berjumlah dua tapi yang dimunculkan disini berjumlah hanya satu validator bisa mengubah jumlah yang benar dengan memasukkan nomor yang benar pada form ini tetapi apabila semuanya itu sudah sesuai dengan jumlah yang dikomitmenkan oleh kolaborator maka validator bisa memberi keterangan bahwa barang sudah sesuai dan diterima atau atau sesuai kriteria setelah memasukkan keterangan baru memasukkan laporan selesai kalau setelah memastikan keterangannya sudah dimasukkan dan dicek barangnya sudah benar setelah validator memencet laporan sesuai maka status pengirimannya itu nanti akan berubah menjadi warna hijau disini warna hijau itu nanti tulisannya finish tulisannya finish itu berarti laporan sudah selesai dan barang sudah diterima akan tetapi apabila barang tersebut tidak tidak sesuai mohon maaf apabila barang tersebut tidak sesuai maka tadi bisa dilakukan perbaikan dan memasukkan keterangan revisi barang revisi jumlah gawai jumlah barang gawai laptop laptop layak dengan jumlah unit dipastikan bahwa yang misalnya yang diubah itu dipastikan masukkan baru kemudian masukkan lalu mengklik laporan sesuai nanti laporan itu akan selesai namun apabila dalam perjalanannya barang itu ternyata tidak sampai atau dari gawai yang diberikan itu ternyata spesifikasi teknisnya tidak tidak masuk kriteria maka tetap memasukkan jumlah yang sama namun dipilih laporan tidak sesuai pada keterangannya nanti diberikan bahwa keterangan seperti ada unit yang spesifikasinya tidak tidak layak apabila ada laporan seperti ini atau misalnya barang yang dikirim belum diterima belum diterima pada tanggal yang disepakati apabila sudah dibuat keterangan ini masukkan laporan tidak sesuai nanti kalau dipencet laporan tidak sesuai tampilannya nanti dari yang kuning menjadi merah itu tulisannya invalid invalid itu nanti bisa dilihat seperti status seperti status ini invalid dari sini validator akan menghubungi kolaborator bahwa ada permasalahan pada pengiriman barangnya disitu bisa diputuskan apakah kolaborator ingin mengkoreksi kembali form yang dia yang dia buat atau menyelesaikan laporan itu apa menyelesaikan laporan itu dengan status invalid nah ini kalau misalnya apabila laporan sama oleh validator itu sudah dibuat selesai maka tampilan di dashboard tadi tulisannya finish itu menyelesaikan laporan sudah masuk barangnya sudah diterima disini dijelaskan bahwa dashboard itu statusnya terdapat 4 seperti tadi bahwa apabila kolaborator sudah membuat form komitmen maka status pertama adalah submit kolaborator sudah mengirimkan barangnya dan mengisi BAST nanti statusnya menjadi oran yang menjadi report tanda finishnya adalah tanda yang diberikan oleh validator apabila barang yang dikirimkan sudah valid dan sesuai dengan form yang dibuatkan form invalid berarti data kolaborasi yang telah diselesaikan itu ada kendala untuk sementara itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kekurangan dan kekurangan dari kejelasan nanti bisa disampaikan kembali dalam sesi pertanyaan untuk host mohon untuk dilanjutkan Pak Ibu baik Pak Bayu terima kasih atas penyampaiannya mengenai trainer Jakarta Sema City yang mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu sekarang untuk sesitanya jawab boleh nanti Bapak Ibu silakan hidupkan suaranya unmutenya untuk bertanya kepada Pak Bayu apa sih Jakarta Sema City itu kemudian pengimputannya seperti apa untuk itu Bapak Ibu kami persilahkan untuk yang mau bertanya sambil menunggu Pak Bayu halo Pak Bayu ya tadi di room chat ada pertanyaan apa jadi maksud kolaborator itu sendiri Pak Bayu sambil nunggu Bapak Ibu peserta yang mau nanya kolaborator itu adalah pihak pemberi pihak pemberi yang bergabung yang ingin berkolaborasi untuk melakukan donasinya itu disebut sebagai kolaborator kalau bahasanya itu penyumbang pihak penyumbang baik terima kasih nah ini pertanyaan lagi Pak Bayu apakah ada tutorialnya Pak Bayu supaya Bapak Ibu peserta nanti bisa cek untuk di Youtube atau bagaimana untuk penjelasan yang sudah disampaikan tadi siapa jadi untuk panduan dan tutorial itu bisa dilihat di kolom chat disitu kan ada form absensi dan link materi KSBB Gawai oh baik-baik ya disitu nanti ada paparan paparan yang saya sampaikan ada juga videonya video itu nanti ada versi yang menampilkan videonya secara bersih ada versi video yang diberikan keterangan subtitle disitu nanti dibagi tiga ada video untuk pengisian form komitmen pengisian form realisasi dan video untuk pengisian di dashboard yang 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 di yang di operasikan oleh operator atau validator dari pihak sekolah terima kasih Pak Bayo untuk peserta Bapak Ibu silakan yang mau bertanya baik saya Pak Ida Dalila Pak dari mana Ibu Ida Dalila dari SMP Bahagia oke silakan Ibu yang saya mau tanyakan pihak penyumbangnya itu dari CSR atau dari pihak Pemda Pak pihak kolaborasinya penyumbang channel laptop itu aja yang saya tanyakan terima kasih baik terima kasih apakah mau ditampung atau langsung jawab Pak Bayo boleh saya langsung jawab baik silakan Pak Bayo iya Bu Ida jadi disini program KSBB Gawai ini sebenarnya ditunjukkan kepada masyarakat umum ya Bu dan posisi posisi yang ditargetkan itu mohon maaf saya izin share screen lagi ditunjukkan pada tiga segmentasi besar yang di itu segmentasi perorangan warga perorangan lalu segmentasi segmentasi korporasi korporasi yang ingin melakukan sumbangan dan segmentasi alumni segmentasi alumni itu dimenyesuaikan dengan sekolah masing-masing dimana masing-masing pihak sekolah itu bisa bertugas sebagai prospektor prospektor itu adalah bertugas pencari kontak-kontak terhadap kolaborator yang masuk yang masih-masing dalam lingkup lingkup sekolahnya seperti komunitas alumni komunitas komunitas yang pernah berafiliasi dengan sekolahnya seperti contoh saja untuk perusahaan itu dengan adanya KSBBGW ini itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjadi penyalur dari jumlah jumlah donasi yang sudah mereka simpan tapi mereka tidak tahu dari mana penyalurannya ini saya gambar di tengah ini saya izin saya ambil dari spread dari linknya Pak Waluyo dari dius pendidikan seperti telekomsel itu penyumbangannya itu bisa bisa menggunakan bisa menggunakan KSBBGW ini seperti Bang DKI itu penyumbangannya itu bisa Bang DKI itu memiliki 55 GW tablet bisa menggunakan penyalurannya melalui platform KSBBGW ini itu saja Bu yang bisa saya sampaikan baik bagaimana Bu Ida apakah sudah ya baik terima kasih terima kasih Pak Bayu baik selanjutnya boleh Pak saya Hany dari SMA di Ponogoro 1 silahkan Bu pada beberapa waktu yang lalu kan kita diminta untuk mengirimkan jumlah anak atau peserta didik atau guru yang tidak memiliki gawai apakah ini berhubungan dengan itu atau ini beda lagi terima kasih terima kasih Bu Hany baik Pak Bayu silahkan Pak untuk untuk apabila sekolah menerima sesi pengumpulan data sebelumnya ini mungkin barangkali bisa dijelaskan dari Pak Kasatlak apakah ini pendataan ini berafiliasi dengan pendataan sekolah-sekolah yang ingin dimasukkan kepada KSBBGW mohon izin Pak baik Pak Kasatlak Pak Sutresno apakah masih di room kalau kami sendiri sebenarnya tidak sebelumnya dari JSC tidak diinfokan apakah sekolah sebelumnya pernah menerima informasi untuk pengumpulan data bagi peserta didik dan tenaga didik yang terkendala terhadap gawainya jadi ini barangkali dari dinas pendidikan Anda yang bisa mengklarifikasi ini terkait pendataan ini jadi kalau ini siapa saja sekolah mana saja asalkan membutuhkan boleh gitu ya Pak ya bisa nanti bisa kalau apabila Ibu nanti bisa melihat pada dashboard KSBB ini Ibu tinggal pilih nama sekolahnya apakah disitu nama sekolah Ibu muncul atau tidak ya disini juga selain muncul apa tidaknya disini juga dipastikan apabila sekolah tersebut muncul kebutuhan gawai yang dibutuhkan pastikan jumlahnya itu dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh sekolah disini kami datanya itu menerima langsung dari indas pendidikan jadi apabila ada memerlukan update terhadap jumlah gawai yang diperlukan itu bisa disampaikan ke KSATLAQ berarti ini berhubungan dengan pendataan yang waktu itu kali ya disini sudah ada jumlah kebutuhan gawai guru kebutuhan gawai siswa begitu ya Pak ya ya betul makasih Pak ya sama-sama baik selanjutnya Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya untuk mengenai Semar Jakarta ini mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk materi ataupun tutorial bisa Bapak Ibu cek di chat room ya tentang materi KSBB gawai pendidikan Bapak Ibu bisa mendownload disitu kemudian ada juga form evaluasi bisa Bapak Ibu tolong nanti diisi beserta daftar peserta ataupun absensi nah disini ada pertanyaan lagi Pak Bayu di room data apa dari Ibu Juliati dari SD Pulau Gadung 09 apa hubungannya dengan aplikasi Jaki ya Bapak Ibu ya jadi untuk aplikasi Jaki itu sebenarnya kan platform informasi yang memunculkan program-program apa yang dijalankan oleh DKI khususnya program-program yang menggunakan aplikasi digital seperti pada contoh ini di aplikasi Jaki apabila Bapak Ibu sudah meng-update terbarunya itu tampilannya seperti berikut disitu akan dimunculkan salah satunya informasi KSBB pendidikan aplikasi Jaki ini sebenarnya sebagai dashboard informasi umumnya saja nah nanti sekolah apabila bertugas sebagai prospektor bisa mengarahkan kolaborator atau calon penyumbangnya itu untuk melihat informasi itu baik itu melalui website atau melalui link yang sudah dimunculkan pada dashboard app Jaki ini berarti berkaitan ya Pak Bayu ya berkaitan dalam bentuk penyebaran informasi baik terima kasih Pak Bayu atas bufonya baik Bapak Ibu silakan yang mau bertanya mengenai Jakarta Smart City yang mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan oleh Mas Bayu Pak dari 158 Silakan Pak Bo Silakan Bu Ya boleh bertanya Pak Silakan Bu Ini sekolah berarti kita hanya menunggu siapa yang akan menjadi kolaborator ya Pak siapa yang mau memberikan apa memberikan bantuan terhadap gawai tersebut nah itu ada sekala prioritas atau bagaimana Pak tergantung dari kolaborator ya Pak yang memilih dia mau sekolah mana gitu saya rasa itu itu aja sih Pak yang ingin saya tanyakan terima kasih Pak menjawab pertanyaan dari Bu Sari Ningsi dari SMP 158 siap langsung saya jawab aja Bu Sari Ningsi jadi untuk perataan apakah penyebaran gawai ini bisa dilakukan merata apa tidak itu sebenarnya tergantung dari masing-masing donaturnya maka dari itu kenapa salah satu yang diprioritaskan donaturnya adalah segmentasi alumni disinilah pihak sekolah itu harus bisa aktif atau operatornya itu bisa aktif untuk menghubungi alumnus-alumnusnya agar sekiranya bisa mempertimbangkan untuk memberikan bantuan dari sini sebenarnya maka dari itu pihak sekolah itu bisa diharapkan bisa aktif untuk melakukan kontak-kontak terhadap alumnis yang lulus dari sekolahnya kemudian apabila sebelum-sebelumnya sekolah itu pernah menerima bentuk-bentuk donasi yang pernah diberikan dari perusahaan atau dari orang lain itu mungkin sekarang bisa dikontak kembali agar diarahkan apakah kontak-kontak sebelumnya itu bisa memberikan sumbangan seperti misalnya sekolah-sekolah yang pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan begitu kemudian untuk penyebaran itu sendiri setiap kali ada kolaborator yang memasukkan yang ingin memberikan bantuan setelah kolaborator itu mengisi form komitmen sesuai dengan jumlah gawa yang ingin diberikan jadi contoh apabila ada kolaborator yang ingin menyumbang satu HP satu gawai untuk guru entah itu HP entah itu komputer atau laptop maka apabila gawai itu yang disumbang itu diarahkan kepada disini contohnya Negeri Kedaya Utara 09 setelah form komitmen itu dibuat nanti jumlah gawai itu berkurang yang dibutuhkan dari 6 menjadi 5 dari sinilah yang sebenarnya operator sekolah itu harus memperhatikan secara rutin status-status yang status-status pada dashboardnya itu sehingga pastikan bahwa status yang sudah masuk itu itu sudah berjalan sampai status report kalau status report ini sudah dimasukkan sudah muncul ini berarti sistem pada tampilan dashboard itu nanti akan berkurang karena dianggap bahwa barang yang dikirim itu sudah menyelesaikan komitmen dan akan dikirim nanti apabila dihubungkan dengan penyebaran penyebaran gawai apabila di satu sekolah itu jumlah gawai yang dikirim itu sudah mencukupi maka nanti statusnya akan berubah jadi apabila sudah cukup semua dari sini apabila terpenuhi enam gawai guru dan 353 gawai siswanya maka tampilan sekolah ini akan dihilangkan karena kebutuhannya sudah mencukupi sehingga kolaborator itu tidak bisa lagi menyumbang ke sekolah tersebut namun untuk perataannya sendiri memang dari sini dia memang sangat tergantung dengan strategi dan skema pendekatan-pendekatan masing-masing sekolah sebagai prospektor dimana oleh Pak Waloyo dari Dinas Pendidikan disebutkan posisi prospektor dari pihak sekolah itu memang hanya dibatasi pada segmentasi alumni saja gitu berarti harus disosialisasikan ya Pak supaya kita perlunya apa ya makasih Pak jadi misalnya Ibu misalnya untuk misalnya dari segmentasi SMA mungkin bisa dicari alunus-alunus itu sekarang ada dimana atau mungkin punya media sosialnya atau nomor telepon dari ketuanya gitu atau misalnya agak sulit mungkin seperti segmentasi sekolah dasar itu kan jaraknya beda berapa tahun atau mungkin bisa dilap kembali misalnya menggunakan beberapa media media seperti link-in atau pencari kerja itu bisa menyesuaikan dengan nama-nama yang muncul itu barangkali lulusannya dari sekolah dari SD itu ada yang sekarang bekerja di perusahaan tertentu itu bisa dijadikan manfaat bisa dimanfaatkan sekali selain menggunakan platform-platform pencari kerja atau menggunakan media sosial dengan penginputan nama itu juga bisa dilakukan atau barangkali dulu pernah ada alumni yang pernah datang untuk rewanian dan meninggalkan kontaknya itu bisa diambil kembali apakah sekiranya dari angkatan-angkatan tersebut bisa memberikan sumbangan atau tidak nanti diberikan detailnya untuk sekolah ini kami sebenarnya membutuhkan sekian jumlah unit memohon apakah sekiranya dari alumni alumni angkatan ini bisa mempertimbangkan untuk mengumpulkan atau menyebarkan itu juga bisa dimanfaatkan menyebarkan informasinya aplikasi ini bebas siapapun bisa mengakses ya Pak ya bisa siapapun di sini terkait dengan apakah nanti ada sumbangan dari pemerintah itu saya tidak bisa tidak bermenang untuk melakukan penjawaban nanti mungkin bisa ditanya kembali apakah memang ada ada pelaksanaan program itu apa tidak itu saja karena di sini fokusnya memang terbuka untuk donaturnya terima kasih Pak baik bagaimana Ibu Sarineng sih dari SMP terima kasih Mas Eko terima kasih Ibu baik untuk pertanyaan selanjutnya yang tadi mungkin Pak Baju yang Bu Hani dari Dimanegoro di sini Pak Satlak Pak Satlak Pak Sutris ya mungkin sudah ada di room Satlak Kulogadung halo Pak Tadi ada pertanyaan apakah data yang sebelumnya untuk kebutuhan gawai siswa ataupun guru yang pernah didata oleh sekolah apakah ini berkesenambungan dengan ini Pak jadi gini itu dulu itu ada pendataan yang mana pendataan itu melalui pengawas masing-masing setelah itu kemudian di Jakarta dan Jakarta itu memasukkan sosialisasi terhadap kita semuanya kemudian daftar nama itu sudah munculnya dari Jakarta Smart City Pak itu sudah dikelombokkan SMA dari SD SMP SMA SMK jadi setelah pendidikan tinggal terima nama dan kemudian kami melaksanakan sosialisasi yang pada saat ini setelah kita sosialisasi pada SMA untuk itu untuk itu nanti masalah yang seperti ini akan kita bicarakan lagi dengan suku dinas mungkin Bu Ipung disini bisa menjawab yang dari Kasih Dingman Sudin 131 ini terjadinya ada masalah gawe ini memang dulu kita harus kolaborasi gitu harus ada kolaborasinya sehingga masalah apakah kita nanti dapat atau tidak dan seterusnya mungkin Mas Bayu itu yang menceritakan tentang ini saya rasa demikian baik terima kasih Pak Sutrisno atas penyampaiannya Eko boleh baik jadi gini Pak Tris mohon maaf memang kayaknya ini berkesenambungan dengan data yang pada saat itu kita isi karena setelah saya mencek Jakarta Smart City karena kami juga waktu itu mengisi tidak tidak menerima bantuan karena Alhamdulillah sudah terpenuhi semua tidak ada nama sekolah kami Pak yang ada nama SMK 2021 jadi karena kami mengisi 00 semua nama kami ketika saya cek barusan ke website Jakarta Smart City itu tidak ada di Kecamatan Pelugadung di Kelurahan Raumangun itu tidak ada jadi memang berkesinambungan dengan pendataan yang waktu itu dari Dinas Pendidikan itu saja terima kasih Pak Eko Pak Trisno Terima kasih Bu Hany atas pertanyaannya baik untuk pertanyaan berikutnya silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai Jakarta Smart City itu sendiri sambil mengingatkan kembali untuk mengecek mungkin bisa dicek di webnya langsung ya Mas Bajo untuk masing-masing ya bisa untuk nanti kan dari masing-masing sekolah itu menerima password dan email ya Pak ini nanti bisa dikoordinasikan dengan Dinas Pak izin Pak Kasatlak apakah sudah diinformasikan terkait distribusi email dan password ini kepada masing-masing sekolah yang mana Pak ya Pak jadi sebenarnya untuk untuk pengisian ini nanti itu akan ada ada menggunakan login email dan password ini saya diinfokan nanti seharusnya dari Dinas Pendidikan akan menyebarkan email apa akunnya akun yang akan diberikan kepada operator ke masing-masing sekolah kita belum dapat Pak oh iya mungkin barangkali nanti bisa ditanyakan kepada panitianya Pak panitian dari ya panitian disini saya disampaikan bisa ditanyakan kepada Pak Waluyo nanti kita tanya kepada Pak Waluyo Pak iya Pak mas Bayu boleh tanya mas Bayu baik selamat datang Bu dari Kasudin ya Bu selamat datang Mas Eko selamat datang tadi pembukaan saya sudah ikut iya mohon maaf Bu tapi ya makasih Mas Eko Pak Tris saya boleh bertanya ke mas Bayu ya Pak Tris ya mohon maaf Bu mas Bayu saya tergelitik dengan yang disampaikan oleh Bu Hani tadi ya bahwa di misalnya nih di Ponegoro 1 kan karena dia menyatakan waktu pendataan tidak memerlukan gawek karena semua sudah mempunyai gawek dan muncul di aplikasi GSC-nya memang tidak ada dimungkinkan nggak apabila ada yang mau membantu gitu ya walaupun terdaftar di situ tidak tapi ada yang pengen nih ngebantu ke di Ponegoro masih dimungkinkan nggak ya secara sistem gitu Mas Bayu terima kasih baik-baik saya detailnya ya Bu untuk secara secara sistem ini mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara banyak ya Bu tapi kalau memang misalnya ada karena ini kan sebenarnya kan kebutuhan gawek ini kan diprioritaskan kepada yang benar-benar membutuhkan kalau misalnya tadi statusnya dari Diponegoro itu saat ini memang terpenuhi tapi apabila memang ingin ada kolaboratoran ini memberikan gawek kepada sekolah tersebut mungkin sebaiknya bisa diajukan update data baru sehingga namanya bisa dimunculkan di platform KSBB-nya jadi dimunculkan update memungkinkan langsung begitu ya soalnya begini Mas Bayu waktu kita meminta pendatangan itu kan memang sekolah rada-rada sibuk jadi memang ada beberapa sekolah yang ah nggak deh gitu padahal sih sebenarnya membutuhkan gitu loh akhirnya setelah ini ditindaklanjut dan ini keluar betul-betul tidak ada gitu kan nah sebenarnya sih bisa jadi mereka butuh gitu nah tadinya saya berharap walaupun di situ di Ponegoro nol tapi ada yang pengen membantu ke situ apakah secara sistem bisa atau enggak gitu ya atau harus kita update data dulu gitu karena kalau menurut update data lagi kita masih harus berkoordinasi dina-dinas apakah dina-dinas masih berkenan atau tidak begitu kan ya Mas ya 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 mau nih jadi sebenarnya kalau dilihat dari tadi dari beberapa sosialisasi di wilayah lain memang ada beberapa sekolah itu yang yang melakukan sebenarnya juga ada misalnya ada ditemukan ketidaksamaan data gitu atau ternyata yang sebenarnya tidak dimunculkan padahal membutuhkan gawai jadi kemungkinan juga nanti apabila ingin melakukan update terhadap satu sekolah kemungkinan nanti akan dibuka lagi biasanya apabila memang merasa takut nanti jatuhnya agak lama untuk secara sistem gitu jatuhnya apabila memang ingin diberikan kepada sekolah tersebut jatuhnya bukan program KSBBK jatuhnya informal sumbangan informal jadi tidak melalui sistem tidak melalui sistem ya ya di luar sistem oke terima kasih Mas Bayu ini sebenarnya kita memang KSBB ini hanya platform untuk menginfokan saja jadi di Jakarta ini ada sekian banyak sekolah yang guru dan siswanya itu membutuhkan gadget untuk pembelajaran data ring ya terima kasih Mas ya semua-sama terima kasih Ibu mohon maaf tadi baru halo Mas Bayu ya siapa untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bapak Ibu atau dari Pak Kasatlat sendiri Pak Sutresno ingin menambahkan karena di dalam kegiatan ini kita sampai jam setengah jam 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 tiga jam tiga masih ada waktu untuk Bapak Ibu bertanya silakan Bapak Bapak mohon izin bertanya boleh silakan ya perkenalkan nama saya Ibu Sri Kustia dari SDN Polo Gadung 01 mohon izin Pak Kasatla untuk bertanya pada Pak Bayu Pak Bayu jika ada alumni atau orang atau masyarakat sekitar yang secara pribadi ingin memberikan bantuan gangway kepada sekolah kalau langsung itu kan secara informal ya kalau ingin terdata menjadi donatur di kegiatan SPB ini apakah mereka itu membuka aplikasi kemudian mengisi atau seperti apa mohon maaf mereka sudah menjelaskan karena saya tadi agak terlambat masuk ke Pak Bayu terima kasih Pak Bayu mohon penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya langsung saya jawab ya Pak jadi apabila donatur itu ingin didatabu memang harus melakukan lakukan donasinya itu melalui sistem KSBB untuk pemakadari itu seperti contoh itu salah satunya adalah diminta memasukkan bentuk memasukkan logo instansi ini logo instansi ini sebenarnya nanti akan dimunculkan bahwa dalam perorangan atau perusahaan tertentu sudah menyumbang jadi bisa ini bisa jadi benefit juga mungkin baik buat penyumbangnya juga sebagai informasi saya bahwa donasi itu sudah diberikan kalau memang yang penyumbang itu memang bukan dari instansi dari perorangan nanti bisa memilih gambar yang bisa mewakili yang bisa mewakili untuk dapat dimunculkan nanti sebagai daftar-daftar donatur yang sudah selesai melakukan penyerahan barang pegawainya jadi memang harus sistem agar bisa didata dan dimunculkan nanti bagaimana Bu Sri berarti ini boleh kami share misalnya saya share ke grup ikatan alumni di kuliah atau grup perorangan boleh ya Pak Bayu sangat boleh itu justru disitu pihak sekolah itu yang menjadi prospektor disini sekolah bertindak sebagai prospektor mencari kolaborator seperti yang Ibu lakukan itulah salah satunya seperti mencering bahwa ada program KSBB gawai ini ke grup-grup alumni dan grup-grup yang berafiliasi dengan sekolah itu bisa dimasukkan bisa disebarkan itu akan memperkuat peluang sekolah Ibu untuk menerima bantuan gawai terus yang memberikan bantuan itu langsung lulus sekolahnya atau nanti diatur oleh pihak dari Jakarta Smart City untuk distribusinya Ibu bisa langsung sebuah kolaborator memproses atau bisa menggunakan agregator agregator itu sendiri disini kalau dari DKI itu memang ada ada yang bekerjasama seperti Basnas atau Rumah Sakat itu bisa ditelepon untuk bisa diserahkan nanti kotak-kotakannya akan dijebatani oleh agregator ini tapi kalau memang tidak memerlukan agregator maka nanti pihak sekolah akan kontak-kontakan dengan kolaborator itu dengan penyumbangnya untuk monitor saja nanti disesuaikan dengan status yang muncul di dashboard apakah kolaborator itu sudah membuat form komitmen apakah kolaborator itu barangnya sudah dikirim apakah berita acara serata rimanya sudah dilengkapi itu nanti bisa dikontak masing-masing karena kontak itu bisa dilihat dari 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 muncul dari list yang muncul di dashboard kalau dipilih actionnya itu nanti ada ada nomor teleponnya bu disini jadi bu setelah setelah paling tidak minimal kolaborator itu sudah sudah mengirimkan form komitmen nanti disini dimunculkan nama id dan terutama teleponnya serta email yang bisa digunakan untuk kontak-kontaknya untuk berkomunikasinya begitu baik Pak Bayu terima kasih atas pengarahannya sukses selalu untuk tim Jakarta Smart City terima kasih Pak Eko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Sri dari SD Pulau Gadung yang mana tadi bisa saya simpulkan bahwasannya sekolah menjadi kolaborator atau penyumbang tentunya bagi alumni-alumni yang mau menyumbangkan gawainya untuk sekolah-sekolah yang memang membutuhkan gawai baik peserta didik maupun pendidik baik Bapak Ibu kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya kalau disini untuk pertanyaan ataupun ada tambahan dari Bapak Kasatlak dari Pulau Gadung ya baik Pak terima kasih setelah kita mendengarkan atau mengikuti sosialisasi ini mudah-mudahan tentunya mengarahnya kepada FKKS forum komite forum komite sekolah jadi kerjasamanya akan lebih baik itu melalui forum komite sekolah untuk sekolah kita masing-masing karena kelihatannya itu kan yang namanya gawai ini bagi orang tidak mampu misalkan saja di satu sekolah itu ada 15 anak atau ada 5 anak nah disitu kolaborasinya sama komite kalau yang saya tahu komite Jakarta Timur sudah terbentuk kemudian komite kejamatan sudah terbentuk sehingga nanti bisa kita berkolaborasi dengan komite saya rasa mungkin tambahan dari saya seperti itu Pak terima kasih baik apakah ada pertanyaan Bu Bapak Ibu peserta kalau tidak ada mungkin bisa kita tutup ya Pak menempat sutris ya pada hari ini silakan Bapak Ibu baik sambil mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir ataupun evaluasi dan materi yang sudah dibagikan oleh tim silakan di cek di chat room baik daftar hadir materi yang diberikan dan evaluasi Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu bisa nanti mengecek materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu pada intinya untuk kegiatan ini adalah bagaimana mensosialisasikan untuk peserta didik ataupun pendidik yang kekurangan gawai yang nantinya berkolaborasi dengan alumni ataupun kita sekolah sebagai kolaborator untuk melihat sejauh mana kebutuhan di sekolah masing-masing Bapak Ibu baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti kegiatan kolaborasi sosial berkala besar ataupun KSBB semoga sukses kemudian atas nama moderator saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ulah kata yang tidak berkenan oleh Bapak Ibu peserta kemudian marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdallah baik Bapak Ibu sebelum keluar boleh dihidupkan videonya untuk sesi foto silahkan oke untuk slide 1 bisa dibuka Bapak Ibu 1 2 oke untuk slide 2 Bapak Ibu yang belum menghidupkan videonya silahkan dihidupkan dulu 1 2 oke lagi slide 3 1 2 slide 4 1 2 3 baik terima kasih Bapak Ibu atas waktunya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dari terima kasih Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum terima kasih Ibu semuanya terima kasih Ibu semuanya terima kasih Pak Bayu, terima kasih. Terima kasih, Pak Bayu. Terima kasih, Pak Bayu, Pak Ibu. Sama-sama, Pak Ibu. Terima kasih, sudah ada. Terima kasih, sukses selalu untuk tim Jakarta Smart City. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sama-sama. Amin. Sukses selalu untuk Kecamatan Pulau Gadung. Salam sehat. Amin. Salam sehat kembali. Amin. Jadi, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Bayu. Terima kasih. Terima kasih. E-Lima. 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 Eh jangan di-mute itunya spekernya, dibuka. Spekernya. Apa Shay? Apa? Aku lagi mau ngisi absen, tapi susah amat. Udah saya tadi awal. Ini mau ngisi absen aku. Seter ya? Iya, iya deh. Iya, oke deh ya. Sampai ya Shay. Gimana ini gak bisa ditulis, Mi? Itu gak bisa.